ya pertama ya seperti ini kami terus sampaikan data existing karena selama ini data itu kan tidak keluar dengan baik sehingga banyak pengambil berbijakan yang nggak paham nih apalagi ya udahlah saya bicara kaltim bisa jemputar ya apalagi kaltim orang kan nggak banyak tahu bahwa kaltim itu dianggap hanya 10 kabupaten kota kecil aja tuh padahal luas kaltim itu sama dengan satu pulau Jawa luas kaltim itu sama dengan satu pulau Jawa sementara kami hanya punya 10 kabupaten kota satu provinsi berarti hanya ada 11 sumber pendapatan yang bisa kami gunakan untuk membangun nah sementara di Jawa dari Jawa Barat sampai Jawa Tengah Madura kan luar banyak sekali kita harus terus sampaikan supaya pemerintah pusat peduli lah ya termasuk di Sulawesi Musa Tenggara di Ambon di Maluku ya di Maluku di Iriang Papua ya itu wah luas banget bagaimanapun juga itu adalah masyarakat kita kalau kita ingin cepat maju akses telekomunikasi harus kita segerakan internet dipermudah ya kan kemudian kita apa ya harus kekinian ya maksud saya kayak Starlink ya sekarang kalau mau jujur ada pro dan kontra untuk daerah verifier seperti kami itu solusi paling bagus itu sebenarnya saat ini ya tapi bagi di perkotaan mungkin nggak perlu itu ya jadi mari saling mengisi saja saya tahu pro kontra dengan satelit Starlink tapi harusnya ini dijadikan saling mengisi lah ya oke di perkotaan nggak perlu lebih kuat yang pakai kabel tapi untuk daerah verifier untuk membangun tower aja susah ya itu kita sangat perlukan ya jadi semoga pemerintah lebih bicak ya ini yang kami dorong ke pemerintah pusat untuk peduli ya dan kita perbanyak kawan-kawan di Kominpo untuk bicara supaya datanya kawan-kawan di swasta juga tahu dan pemerintah pusat juga tahu selamat menikmati terima kasih